Hai welcome back to my channel, balik lagi sama aku Papinka Jadi di video kali ini aku mau review produk dari MS Glow Kali ini adalah DTE tapi yang DNA Salmon Jadi untuk butuhkan produknya seperti ini Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir Dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini Ini adalah MS Glow Deep Treatment AdSense DTE Yang serinya adalah yang Salmon DNA Salmon Ini tuh ada tulisannya sample not for sale Tapi nggak tahu kenapa di online itu terjual juga Terus untuk bagian belakang seperti ini Ini aku deketin ya Nah seperti ini Ini ada juga tagnya seperti ini Untuk bagian dalam Bagian dalam seperti ini Ini ada tagnya, nanti tinggal kita buka Oke teman-teman, jadi untuk produk kali ini Yang aku review adalah dari MS Glow DNA Salmon Untuk essence-nya ya Jadi untuk bentukan produknya seperti ini Ini yang aku beli itu yang kayak sampelnya gitu loh Di sini di kemasannya itu tertulis Sample not for sale Tapi di online tuh semuanya hampir menjual produk ini gitu loh Kenapa aku beli sampel? Karena satu dia lebih murah ya Ini dapatnya itu harga 55 ribu Kalau yang besar tuh sekitar 150 ribuan gitu loh Jadi aku emang mau nyoba yang kecil dulu Yang sampel dulu Nanti kita cek dulu Cocok atau nggak di kulit baru bisa beli yang lebih besar Terus untuk fungsi-fungsinya Di sini aku udah cari ya Untuk fungsinya adalah menguatkan skin barrier Terus menjaga kelembapan kulit meredahkan kemerahan dan juga iritasi pada kulit Jadi ini tuh cocok untuk kulit-kulit yang mudah iritasi dan juga kemerahan Terus untuk spesifikasi produk Ini tuh kayak ada tagnya gitu Ini tinggal kita lepas seperti ini Tagnya Terus di sini Ini emang aku lepas tutup gitu Nah di sini ada kayak biar nggak apa nih Bocor Nah tinggal dilepas seperti ini Terus untuk tekstur Tinggal kita cek di sini Teksturnya itu Cair ya Tapi Seperti essence yang sebelumnya itu agak sedikit kental gitu Terus kalau di apply seperti ini Ini tuh langsung menyerap Dan juga dia licin di kulit Terus untuk aromanya Aromanya itu enak banget kayak Apa ya bau teh gitu Pokoknya baunya enak banget tapi dia nggak terlalu kuat ya untuk baunya Jadi kayak kalem gitu Terus untuk hasilnya tuh licin di kulit Nah ini gampang banget kayak geraknya tangan Karena emang produknya tuh hasilnya terakhir licin gitu Seperti ini Jadi dia langsung meresap Jadi di dalam sini itu ada kayak Butiran-butiran gold Nah ini temen-temen bisa lihat ya Di sini kayak ada warna gold goldnya Ada dua bola-bola gold gitu Terus untuk warnanya ini tuh kalau di botol itu kelihatan kayak Putih keruh gitu Bukan karena dia kotor ya Tapi emang kayak dia tuh kayak sedikit nggak begitu cair gitu loh Jadi emang agak kental sedikit kental Jadi emang warnanya tuh seperti ini Nah jadi untuk produknya sendiri itu untuk baunya dari segi bau tekstur itu hampir mirip sama essence yang sebelumnya keluaran sebelumnya Cuma kalau yang sekarang itu mungkin ditambahin formula dari DNA Salmon gitu Terus untuk produknya juga masih sama kalau di kulit aku Dia nggak bikin jerawatan Terus juga ini lembab di kulit tidak bikin greasy Terus juga dia langsung menyerap di kulit Jadi ini enak banget Terus efeknya itu calming di kulit ya Jadi nggak bikin kering juga di kulit Nah untuk hasilnya seperti ini Nanti kalau udah selesai pakai itu bisa ditemuk-temuk seperti ini Dikasih jeda ya berapa detik 5 detik itu Baru pakai produk selanjutnya Kalau menurut aku produk ini tuh cocok untuk kulit-kulit yang kayak gampang memerah gitu loh kayak sensitif gitu Tapi juga ada yang aku lihat di komen itu Katanya itu nggak begitu cocok sama kulitnya Tapi menurut aku memang untuk skincare itu cocok-cocokan ya Kebetulan kalau di aku memang cocok aja Jadi nggak ada kayak efek berjerawat ataupun bikin merah di kulit aku Untuk teman-teman yang ngerasa kalau pakai beli produk ya Takut nggak cocok bisa beli sampel seperti aku dulu Jadi yang kecil dulu nggak beli yang besar Karena itu mahal ya takutnya nggak cocok Kalau memang cocok bisa dilanjut Kalau nggak ya nggak dilanjut lagi gitu Jadi untuk sampel seperti ini menurut aku oke banget ya untuk dibeli Jadi ini juga isinya banyak banget 30ml Ini lumayan banyak banget Aku udah pakai berhari-hari itu juga masih banyak banget Karena juga teksturnya itu nggak begitu cair ya agak kental Terus juga hasilnya oke dan juga lembab di kulit aku Oke sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan Untuk kelebihan Pertama karena aku beli sampel harganya lebih murah Terus untuk produknya sendiri dari segi tekstur Hasil dan juga kayak finishingnya di aku itu oke banget Nggak ada kayak feel greasy Jerawatan ataupun mengelupas ataupun merah ya di kulit Jadi ini oke banget di kulit aku Terus untuk kekurangan menurut aku nggak ada sih Aku cocok-cocok aja sama produknya selama ini ya Dari yang essence sebelumnya maupun essence yang sekarang Oke teman-teman This is it untuk reviewnya Thank you sudah nonton videonya Sampai akhir Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe Kalau teman-teman suka sama videonya See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye